Anak Raja Wali, Jilip 38. Kocai, engkau selalu menggoda aku, kata Giohoa kemudian dengan suara yang menggumam perlahan. Aku tidak menggodamu, adikku. Aku memang sesungguhnya berkata dari hal yang sebenarnya menyahuti Kocai sambil mengulurkan kedua tangannya dia memegang bahu si gadis dengan mesra. Giohoa membiarkan pemuda itu memegang bahunya, dia menunduk semakin dalam. Rupanya dia malu sekali, namun hatinya sangat bahagia. Waktu itu Kocai telah berkata lagi, adikku, lihatlah kepadaku. Giohoa mengangkat kepalanya, dan meti mereka saling bertemu. Keduanya tidak mengeluarkan sepatah perkataan lagi, mereka hanya saling pandang. Tetapi pandangan mereka itu jauh lebih berharga dari sejuta kata sekalipun juga. Dari meti mereka itulah telah terpancar isi hati masing-masing. Dan semua itu lebih berarti dari kata-kata yang jutaan banyaknya yang harus mereka ucapkan. Tetapi setelah saling pandang beberapa saat tiba-tiba Giohoa telah memutar tubuhnya. Dia melepaskan pundaknya dari cekalan Kocai. Dia berlari dengan cepat sekali. Kocai tertawa dan mengejarnya. Demikianlah sepasang remaja yang tengah jatuh cinta dan dialun oleh gelombang asmara telah saling kejar satu dengan yang lainnya. Terdengar suara dry tertawa mereka yang gembira dan bahagia. Tetapi setelah berlari-lari sekian lama, akhirnya Giohoa menahan larinya. Dia menantikan Kocai. Setelah pemuda itu datang dekat, dia berkata, Kocai, ada yang ingin ku minta dari kau, entah kau mau melakukannya untukku atau tidak. Kocai mengangguk segera. Katakanlah, jika memang dapat ku lakukan, biarpun engkau meminta aku mengambilkan bulan di langit, tentu aku akan terbang untuk memetiknya kata Kocai. Akaha, kau ini hanya bergurau saja. Aku bicara dari hal yang sebenarnya. Kau dengarlah baik-baik, aku menginginkan sekali sekuntum bunga pek, buwe, yang berwarna putih seperti salju. Itulah bunga yang sangat ku gemari. Kebenaran memang Kocai mengetahui macam mana bunga itu, tetapi justru bunga pek, buwe tumbuh di daerah yang cukup panas matahari, tidak mungkin tumbuh di tempat dingin. Karena itu, di hengsan ini, di mana bisa diperoleh bunga pek, buwe itu? Adikku, di mana aku bisa mencari bunga itu? Tanya Kocai kemudian. Entahlah, aku telah puluhan kali mengelilingi hengsan mencari bunga itu. Namun tetap saja aku tidak berhasil menemukannya. Karena itu aku hendak meminta pertolonganmu untuk mencarikan bunga kegemaranku itu. Kocai mengangguk. Ya, aku pasti akan mencarikan pek, buwe buatmu, tetapi terus terang saja ku katakan bahwa aku tidak bisa mengadakannya sekarang ini. Giyokhoa mengangguk. Ya, jika memang kebetulan engkau bertemu dengan pohon bunga pek, buwe, engkau tidak boleh lupa pada permintaanku ini, Kocai. Kocai mengiakan, kemudian mencekal sepasang lengan gadis itu. Dia telah berkata dengan suara menggumam, Giyokhoa sesungguhnya engkau merupakan satu-satunya gadis yang tercantik di dunia ini, engkau bagaikan seorang bidadari yang baru turun dari kerajaan langit. Oya, tahukah engkau, cerita apa yang telah kudengar dari penduduk di kampung yang berada di kaki gunung hengsan ini mengenai dirimu? Giyokhoa memandang heran kepada Kocai, dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak mengetahui, kata Giyokhoa kemudian. Apakah penduduk kampung membicarakan soal diriku? Kocai mengangguk. Membicarakan soal kecantikan yang engkau miliki. Mereka mengatakan bahwa engkau adalah seorang dewi dari kerajaan langit yang tengah turun ke hengsan, untuk melihat-lihat dan menikmati keindahan di gunung ini. Ada beberapa penduduk kampung itu yang telah melihat engkau tengah berlari-lari melompati jurang bagaikan terbang, dan juga mereka telah melihat engkau bersilat, yang dianggap mereka kau tengah menari. Maka di kampung itu telah tersiar berita bahwa di puncak gunung hengsan berdiam seorang bidadari cantik luar biasa yang baru turun dari kerajaan langit. Giyokhoa tertawa sambil kemudian cemberut, dia memukul dada Kocai perlahan dan manja. Kocai, kau nakal sekali. Kau hendak menggoda aku dengan cerita bohongmu itu. Sudah, lepaskan cekalanmu, aku tidak bisa mempercayai lagi ceritamu kata Giyokhoa sambil merontah melepaskan cekalan tangan dari Kocai. Akan tetapi Kocai tidak mau melepaskan cekalannya dia malah mencekal lebih kuat. Dengarlah Giyokhoa, aku telah berbicara dari hal yang sebenarnya, aku tidak mendustaimu, aku telah menceritakan apa yang ku dengar sendiri. Tetapi Giyokhoa hanya tersenyum, kemudian dia berkata, engkau saja yang hendak memuji aku. Lalu engkau sengaja melalui perantaraan penduduk kampung itu, engkau menceritakannya seakan juga penduduk kampung itu yang telah memuji mujah diriku. Ya, ya, jika penduduk kampung itu memuji engkau setinggi langit. Maka aku justru memuji engkau sampai langit yang ketujuh, malah aku ingin memohon kepada Tian agar tetap selalu dapat memiliki kesempatan buat memandangi kecantikanmu ini. Cis, pemuda ceriwis kata Giyokhoa. Giyokhoa adiku, dengarlah dulu kata Kocai sambil mencekal kuat-kuat, karena Giyokhoa merontah hendak melepaskan cekalannya itu. Tetapi Giyokhoa terus juga merontah. Oh, lepaskan, lepaskan kata Giyokhoa. Namun karena Giyokhoa merontah seperti itu, telah membuat Kocai mencekalnya semakin kuat. Malah karena terlalu keras Giyokhoa merontah, cekalan itu terlepas. Dan waktu cekalan tangan Kocai terlepas, di saat itu tubuh Giyokhoa kehilangan keseimbangan kuda-kuda kedua kakinya, hampir saja tubuhnya terjerembap. Beruntung Kocai cepat sekali mengulurkan kedua tangannya. Dia telah memeluk gadis itu sehingga Giyokhoa jatuh dalam pelukan Kocai dan kepalanya direbahkan di dada pemuda itu. Tetapi semua itu hanya berlangsung sangat cepat sekali, di mana Kocai membaui harum semerbak dari rambut si gadis. Anak rambut gadis itu beberapa helai yang terhembus angin telah mengilik hidungnya. Dan juga dada Kocai berdebar sangat keras sekali. Demikian juga halnya dengan Giyokhoa yang merasakan mukanya jadi panas sekali. Ia likat dan malu bukan main. Setelah terpeluk sejenak lamanya dan merebahkan kepala di dada pemuda itu, yang sangat bidang dan kuat, Tiba-tiba, dia meronta dan kemudian berlari dengan cepat sekali. Kocai kaget, dia mengejarnya. Giyokhoa, adiku, berhentilah, berhentilah teriak Kocai memanggil-manggilnya. Tetapi Giyokhoa seperti juga tidak mendengar teriakan tersebut, Karena dia telah berlari terus dengan cepat sekali, tubuhnya lincah dan ringan sekali melompati jurang-jurang yang terbentang merintanginya. Kocai juga mengempos semangatnya, dia telah mengejar terus sambil memanggil-manggil gadis itu. Waktu itu Giyokhoa malu bukan main. Memang di antara mereka, Giyokhoa dan Kocai, telah terjalin hubungan yang erat sekali. Telah seminggu lebih Kocai berdiam di situ. Dan selama itu pula Kocai telah memperoleh sambutan yang manis dari gadis tersebut, Karena kini Giyokhoa tidak memperlihatkan sikap membencinya. Malah mereka, lewat sinar mati masing-masing, telah mengetahui bahwa mereka berdua tidak bertepuk sebelah tangan, Bahkan gayung bersambut, di mana mereka berdua memang saling menyukai. Apa yang dirasakan oleh muridnya memang bukan tidak diketahui oleh guru Giyokhoa. Tetapi guru Giyokhoa justru tidak menentangnya, dia melihat Kocai bukan sebangsa pemuda berengsek yang bejat moral, Karena itu, dia tidak keberatan jika muridnya itu bersahabat intim dengan Kocai. Sedangkan Giyokhoa di hadapan gurunya selalu berusaha bersikap biasa saja, Walaupun dia telah menjalin hubungan yang sangat terat sekali dengan Kocai, Toh dia tetap memperlakukan Kocai di hadapan gurunya sebagai tamu mereka belaka, tamu biasa. Kocai juga tidak berani terlalu memperlihatkan perasaannya kepada Giyokhoa di hadapan guru si gadis, Dia berusaha mengekang diri. Walaupun bagaimana memang Kocai menyadari bahwa Giyokhoa seorang gadis yang masih terikat oleh peraturan ketimuran. Walaupun benar bahwa gurunya seorang guru yang mengerti dan tidak mengekangnya, Dan juga memberikan kebebasan bergaul buat mereka berdua, Toh tetap saja Kocai tidak bisa terlalu menonjolkan perasaannya di hadapan guru si gadis. Dia harus menghormati juga guru Giyokhoa dan mengindahkannya. Karena itu, pemuda ini juga hanya sering melirik-lirik belaka kepada gadis yang disukainya itu. Dan setiap kali dia melirik, dan kebetulan Giyokhoa tengah melirik juga, Sehingga pandangan mereka saling bertemu, keduanya jadi saling tersenyum. Dan senyuman itu penuh arti, namun juga tidak lolos dari mati guru Giyokhoa. Sekarang Giyokhoa telah berlari begitu cepat dan biarpun Kocai telah memanggil-manggilnya tetap saja gadis tersebut tidak mau menghentikan larinya. Sehingga Kocai akhirnya telah mengerahkan ginkangnya, dia berlari pesat sekali berusaha mengejarnya. Namun Giyokhoa yang mengetahui Kocai mengejarnya begitu cepat, dia pun tidak mau kalah. Dia berlari lebih cepat lagi. Sambil berlari begitu, Giyokhoa juga telah bersiul berulang kali. Mendengar suara siulan Giyokhoa, hati Kocai tercekat, dia tahu, burung Raja Wali si gadis datang, Tentu gadis ini akan naik ke punggung burung Raja Wali putih itu, akan terbang ke tengah udara, meninggalkannya. Maka, dengan segera dia menambahkan tenaganya, dia berlari semakin cepat juga. Di samping itu, Kocai juga telah memanggil-manggil Giyokhoa tidak hentinya, agar Giyokhoa mau berhenti sejenak, untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi Giyokhoa tidak melayaninya dan juga tidak mempedulikan teriakannya itu. Dan waktu itu di udara telah terlihat seekor bayangan burung Raja Wali putih. Itulah Pek Jiet, yang telah mendatangi dengan cepat sekali dan hingga di depan majikannya. Karena itu cepat-cepat Kocai bersiul menyaring. Dia berusaha mempergunakan suara siulannya itu supaya burung Raja Wali itu mengerti tidak terbang lebih jauh. Namun usahanya gagal, karena Giyokhoa telah melompat ke punggung burung Raja Wali di mana dia telah menepuk leher burung Raja Wali tersebut, sambil berkata nyaring, Pek Jiet, mari kita pergi main-main. Burung Raja Wali putih itu telah mengibaskan sepasang sayapnya yang besar, tubuhnya juga segera terbang mengangkasa dengan Giyokhoa duduk di punggungnya dengan tersenyum lebar. Dan gadis itu juga melambai-lambaikan tangannya, seperti juga hendak mencertawai Kocai. Kocai, ayo kejarlah aku, ayo kejarlah aku teriak Giyokhoa di antara tertawanya itu. Kocai membanting-banting kakinya. Adik Giyokhoa, mengapa engkau menjahili aku seperti ini? Turunlah, bukankah engkau tadi mengatakan ingin meminta beberapa petunjukku dan juga kita akan berlatih? Mengapa sekarang engkau meninggalkan aku? Tetapi burung Raja Wali putih itu telah terbang terus naik ke angkasa dengan pesat, dan juga tampak Giyokhoa sambil tertawa-tawa telah memeluk leher burung Raja Wali putih tersebut. Kocai jadi jengkel juga. Dia beranggapan bahwa Giyokhoa telah mempermainkannya sangat keterlaluan. Dia telah membanting-banting kakinya. Sedangkan waktu itu ia pun melihat, tidak mungkin dia mengharapkan burung Raja Wali putih itu terbang kembali ke tempat ini. Dia telah meninggalkan tempat tersebut. Setelah berjalan berpululi, akhirnya dia duduk di sebuah bungkah batu yang cukup besar. Dia mengangkat kepalanya mengawasi ke angkasa. Namun dia tidak melihat burung Raja Wali putih itu, juga tidak melihat Giyokhoa. Mengingat akan kenakalan gadis itu, diam-diam Kotai jadi tersenyum juga. Betapa nakalnya Giyokhoa. Tadi dia yang meminta agar Kotai mengantarkannya ke puncak tertinggi di hengsan ini. Menurut Giyokhoa dia hendak meminta beberapa petunjuk dari Kotai, sambil mereka berdua pun akan berlatih bersama. Tetapi setelah mereka sampai di puncak tertinggi gunung hengsan ini, malah Giyokhoa telah meninggalkannya, di mana gadis tersebut telah mempergunakan burung Raja Wali putihnya sebagai pesawat udaranya, kendaraannya yang bisa membawanya terbang mengangkasa. Sekarang tinggal Kotai seorang diri di tempat itu. Buat pulang, dia merasa segan. Maka Kotai telah duduk terus di tempat itu, dia telah memandangi ke arah langit yang waktu itu sangat cerah, terlebih lagi matahari mulai naik lebih tinggi pula. Hawa udara di tempat ini sejuk sekali dan Kotai jadi teringat kepada gurunya. Betapa jika saja gurunya itu cocok dan setuju untuk memilih hengsan sebagai tempat menyendiri mengasingkan diri, hal ini akan mengembirakan hati Kotai. Dengan mengambil hengsan sebagai tempat menyendiri gurunya, tentu Kotai memiliki banyak kesempatan buat berkumpul dengan Giyokhoa. Tetapi justru Kotai belum yakin bahwa gurunya akan setuju buat menetap dan menyendiri di hengsan ini, mengingat tempat ini justru telah ditempati dulu oleh guru Giyokhoa, sehingga Kotai yakin, gurunya pasti menolak buat mengambil salah satu tempat di hengsan ini sebagai tempatnya menyendiri. Suatocu memang pernah berpesan kepada Kotai, agar mencarikannya tempat yang benar-benar merupakan tempat yang sulit didatangi manusia. Dan juga di tempat itu belum ada orang lain yang menempati. Walaupun hanya sebagian, tetapi jika suatu tempat telah ditempati orang lain, dianggap oleh Suatocu merupakan tempat yang kurang cocok buat dia menyendiri. Dan Kotai memang telah memaklumi akan pendirian gurunya tersebut. Namun sekarang, justru hati kecil Kotai menghendaki agar gurunya itu kelak menyetujui buat memilih hengsan sebagai tempat menyendiri. Bukankah dengan adanya guru Giyokhoa, gurunya itu bisa bercakap-cakap jika dia mau, sehingga tidak akan iseng. Dan yang paling utama adalah di tempat adanya Giyokhoa, gadis yang disenangi dan disukainya oleh Kotai, di mana dia mengharapkan dapat berkumpul selamanya bersama Giyokhoa. Kotai masih duduk termenung dialun oleh pemikiran dan khayalannya. Ia sendiri menyadari bahwa ia memiliki perasaan tersendiri terhadap gadis yang disukainya, Giyokhoa. Dan juga, ia merasakan pula adanya suatu perasaan yang amat aneh, yang sesungguhnya dimengertinya bahwa itu merupakan perasaan yang bersumber dari kasih sayangnya pada diri gadis tersebut. Karena dari itu, dalam keadaan demikian terus saja Kotai menyadari kalau saja ia dapat berkumpul terus dengan Giyokhoa, hal itu merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan sekali. Hanya saja, ada sesuatu pula yang dilihat Kotai pada diri Giyokhoa, di mana gadis tersebut, yang memang sangat cantik jelita, ternyata merupakan seorang gadis yang lembut, namun juga agak liar. Dan sikap liarnya itu terkadang bisa muncul juga, karena tidak jarang Giyokhoa seperti juga jinak-jinak merpati, yang mudah didekati, tetapi sulit buat dipegang. Di mana Giyokhoa tidak jarang, sulit untuk diajak bicara dengan kera kemesraan yang ada. Tetapi Kotai yakin, jika memang dia ingin menguasai gadis itu, niscaya dia harus sabar dan juga harus mengasehinya bersungguh-sungguh. Barulah ia akan menundukannya. Jika memang dia membawa adat, niscaya gadis itu sulit didekati. Karenanya, Kotai bertekad, dia akan berusaha untuk lebih mendekati Giyokhoa, untuk menanamkan pengertian padanya agar dapat membuat gadis itu mengurangi sedikit sifat liarnya, dan juga tidak selalu membawa adatnya seperti yang selalu dialami oleh Kotai. Tadi saja mereka tidak bertengkar, hanya gadis itu yang merasa malu. Sedikit sifat liarnya telah muncul lagi, tanpa mempedulikan perasaan Kotai. Dia telah memanggil burung Raja Walinya dan meninggalkan pemuda itu. Teringat semua itu Kotai jadi tersenyum sendirinya, dia berpikir. Tentunya sifat liarnya tersebut hanyalah dikarenakan Giyokhoa masih memiliki sifat kekanak-kanakannya dan juga dia masih belum lagi mengerti tata krama pergaulan, di mana memang sepanjang umurnya yang ada, hanya berdiam di tempat-tempat yang sepi jauh keramaian. Karena dari itu, bisa dimaklumi, biarpun gurunya jelas mendidiknya dan memberitahukan tata kera pergaulan, namun gadis tersebut masih dalam keadaan sikapnya yang agak liar. Namun jika aku telah berhasil menanamkan pengertian padanya, perlahan-lahan sifat yang agak liar itu bisa juga dikurangi dan dihilangkan. Dia seorang gadis yang sangat menarik sekali, hanya saja sekarang ini dia masih selalu membawa adat belaka. Dan kembali Kotai tersenyum. Namun waktu itulah dia melihat di tengah udara meluncur burung Raja Wali Putih itu, dengan di atas punggungnya duduk Giyokhoa. Tetapi mereka berada di tengah udara yang tinggi sekali, di dekat puncak tertinggi sebelah selatan Gunung Hengsan. Di mana burung Raja Wali Putih itu setiap kali telah menukik turun sambil memperdengarkan suara pekikan yang nyaring sekali, dapat didengar oleh Kotai secara samar-samar. Metu Kotai yang tajam telah melihatnya. Giyokhoa yang tengah duduk di punggung Raja Wali Putih itu. Setiap kali menggerak-gerakan tangannya, seperti juga tengah memberikan perintah kepada burung Raja Wali Putih itu apa yang harus dilakukannya, membuat Kotai jadi heran, entah apa yang tengah dilakukan oleh burung Raja Wali Putih itu dengan Giyokhoa. Mungkin mereka terpisah peluhan li, dan juga setiap kali menukik, burung Raja Wali Putih itu mengibaskan sepasang sayapnya cepat sekali, dengan demikian seperti juga dia tengah marah. Begitu pula suara pekikan yang nyari rek, yang terdengar samar-samar oleh Kotai karena terpisah jauhnya burung Raja Wali Putih itu, seperti mengandung hawa kemarahan yang bukan main. Dengan begitu, telah membuat Kotai tambah heran dan menduga-duga apa yang sesungguhnya tengah dilakukan Giyokhoa. Yang membuat Kotai lebih heran dan terkejut, malah dia sampai melompat berdiri dari duduknya, dilihatnya, setelah satu kali burung Raja Wali Putih itu meluncur menukik turun, kemudian tidak lama lagi terlihat dia telah terbang pula ke tengah udara dengan di punggungnya sudah tidak terdapat Giyokhoa. Dengan begitu, mendatangkan kekhawatiran yang sangat di hati Kotai. Apakah si gadis terjatuh dari punggung Raja Wali Putih itu? Atau memang gadis itu telah melompat turun untuk melakukan sesuatu? Karena kekhawatiran seperti itu, walaupun dilihatnya burung Raja Wali Putih itu masih gencar menukik turun dan naik terbang kembali dengan mengeluarkan suara pekiknya yang nyaring sekali, Kotai telah menjejakan kedua kakinya. Dia telah berlari menuju ke arah tempat di mana burung Raja Wali Putih itu, dengan pesat. Karena perjalanan mendaki ke puncak tertinggi Gunung Hengsan merupakan perjalanan yang tidak mudah, selain harus melompati beberapa jurang yang lebar dan juga melompati dan mendaki batu-batu bersalju yang sangat licin sekali. Kotai tidak bisa tiba dalam waktu yang singkat, padahal Kotai telah berusaha berlari secepat mungkin. Sambil berlari seperti itu Kotai juga melihat burung Raja Wali itu masih selalu menukik dengan memekik nyaring, dan kemudian telah terbang ke udara lagi. Dengan demikian telah menunjukkan Kotai tidak terlambat. Cuma saja yang jadi pemikiran Kotai, apa yang terjadi pada diri Giohoa? Mengapa Giohoa tahu-tahu telah turun dari punggung Raja Wali Putih itu, dan kemudian tidak terlihat lagi? Bukankah semula Giohoa yang selalu menggerak-gerakan tangannya, bagaikan dia tengah memerintahkan burung Raja Wali Putihnya itu? Bukankah Giohoa yang selalu tampak mengatur care burung Raja Wali Putih itu menukik dan seperti melakukan sesuatu? Karena tanda tanya dan perasaan heran seperti itulah telah membuat Kotai mengempos semangatnya. Dia telah berlari cepat sekali, tubuhnya itu dengan ringan melewati tempat-tempat yang sulit sekalipun. Setelah berlari-lari sekian lama, dan telah mendengar suara pekek burung Raja Wali Putih itu lebih jelas, dia pun telah melihat burung Raja Wali Putih itu selalu menukik ke arah permukaan sebuah hutan yang cukup lebat dengan pekekannya yang mengandung kemarahan. Waktu itulah Kotai mendengar juga suara yang agak luar biasa, suara mengeram yang agak menyeramkan, dan suara erangan itu seperti juga erangan makhluk buas yang tengah marah juga. Seketika Kotai memiliki dugaan, apakah burung Raja Wali itu tengah bertempur dengan seekor makhluk buas, dan Giyokoa telah sengaja melompat turun untuk menyaksikan pertempuran antara burung Raja Wali Putihnya dengan makhluk buas itu? Atau memang Giyokoa telah terluka oleh makhluk buas itu, sampai dia terjatuh dari punggung burung Raja Wali tersebut? Karena berpikir seperti itu, hati Kotai semakin tidak tenang. Dia mempercepat larinya, sehingga dia bisa berlari seperti terbang. Rasanya dia sudah tidak sabar lagi buat tiba di sana secepatnya, karena dengan demikian dia bisa mengetahui keadaan Giyokoa yang selalu menguatirkannya. Sehingga sudah tidak sabar untuk tiba di sana secepat mungkin. Malah yang lebih menguatirkan lagi dia melihat burung Raja Wali Putih itu seperti tengah bertempur hebat dengan seekor makhluk buas atau juga manusia yang memiliki kepandayan yang tinggi. Ketika tiba di sana, di puncak tertinggi dari Gunung Hengsan, justru Kotai menyaksikan sesuatu yang sama sekali di luar dugaannya. Sebelumnya dia mendengar suara rangan yang bagaikan dikenalnya, kemudian waktu dia melihatnya, justru dia jadi berdiri tertegun. Dilihatnya waktu itu burung Raja Wali Putih tersebut tengah meluncur pesat sekali menubruk akan mencakar seekor biruang yang tinggi besar berbulu putih seperti salju. Dan yang lebih mengejutkan Kotai, justru dia mengenali bahwa biruang besar berbulu putih seperti salju itu yang tidak lain dari biruang peliharaan gurunya, peliharaan Suat Tochu. Dengan demikian membuat Kotai hampir tidak percaya akan penglihatannya, dia telah memandang dengan matel, terbuka lebar-lebar. Biruang putih itu juga tidak tinggal diam. Dia yang telah mengeluarkan suara rangan sangat nyaring sekali, di mana dia tengah menyampok sambaran dari kedua kaki burung Raja Wali Putih tersebut. Seperti tadi, begitu kena disampok burung Raja Wali Putih itu terbang tinggi lagi. Dan sebelum terbang tinggi, sepasang sayapnya dengan gencar telah mengibas kepada biruang putih itu. Angin yang menderu-deru hebat menerjang biruang putih itu. Namun biruang putih itu tangguh sekali, dia rupanya memiliki kuda-kuda kedua kaki yang sangat kuat, tubuhnya sama sekali tidak bergeming sedikit pun. Itulah pertempuran yang benar-benar sangat menarik sekali. Perkelahian antara seekor burung Raja Wali Putih melawan seekor biruang salju yang memiliki ukuran tubuh yang sama-sama besar dan tampaknya sama-sama tangguh dan kuat. Karena dari itu, kota yang tengah tertegun, segera tersadar bahwa dia tidak boleh membiarkan keadaan seperti itu lebih jauh. Karena jika perkelahian antara Raja Wali Putih itu dengan biruang salju tersebut berkelanjutan terus, niscaya keduanya bisa terluka hebat. Di samping burung Raja Wali Putih itu memang terdidik baik-baik dan memiliki gerakan seekor ular dan seperti juga mengerti ilmu silat. Biruang salju itu pun memang merupakan biruang peliharaan suat toju, yang digembleng sangat keras, sehingga menjadi biruang yang tangguh sekali. Sebelum melompat maju hendak memisahkan burung Raja Wali Putih itu dengan biruang saljunya, di saat itu kotai juga telah melihatnya, bahwa jauh belasan tombak, duduk bersilah seorang yang dikenalnya dengan baik. Seorang tua dengan rambut yang terurai panjang padahal dia seorang laki-laki yang berusia lanjut dengan pakaian yang agak luar biasa, terbuat dari kulit dinatang. Dan di sampingnya tampak duduk pula Giyokoa, yang tangan kanannya tengah dicekal. Rupanya gadis itu telah tertawan oleh Suat Toju. Suat Toju telah melirik kepada kotai, dia mengetahui adanya orang yang mendatangi tempat tersebut. Namun setelah melihat siapa yang datang, Suat Toju memperlihatkan sikap terheran-heran, dan belum lagi dia menegur, justru kotai telah melompat ke depan sambil berseru. Suhu, oh 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 oh, hentikan, kita orang sendiri. Suat Toju tambah heran. Sedangkan biruang salju itu yang mendengar suara kotai yang dikenalnya dengan baik, tiba-tiba memutar tubuhnya. Tanpa mempedulikan lagi burung Raja Wali Putih yang tengah menukik akan menyerangnya, biruang salju tersebut telah melompat menubruk kotai, di peluknya sambil mengeluarkan suara erangan. Kemudian dia mengangkat tubuh kotai, yang dilemparkannya ke tengah udara, tampaknya biruang salju itu girang sekali. Kotai yang dilempar-lempar ke tengah udara, juga rupanya sangat gembira. Tidak hentinya dia tertawa-tawa gembira. Burung Raja Wali yang melihat perubahan keadaan seperti itu, seketika ragu-ragu hendak menerjang terus. Dia telah berhenti menukik, hanya terbang berputaran belaka, karena dia melihat biruang putih itu yang bulunya seputih salju, tengah bermain dengan kotai, pemuda yang dikenalnya juga. Burung Raja Wali itu hanya memekik beberapa kali, seperti juga ingin menantikan perintah dari majikannya, yaitu Giyokoa. Dikala itu terlihat Giyokoa semula kaget melihat bahwa kotai telah ditubruk oleh biruang salju itu, yang kemudian memeluknya dan melemparkannya pemuda itu ke tengah udara berulang kali. Semula dia menduga kotai ingin diserang oleh biruang salju itu, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan hendak memperingati kotai agar berhati-hati. Namun dia jadi tercengang waktu melihat betapa dengan gembira antara biruang dengan pemuda itu tertawa-tawa, di mana kotai yang dilempar-lempar ke tengah udara juga tertawa-tawa girang. Dengan demikian, sama sekali tidak terlihat adanya permusuhan di antara mereka. Waktu itulah Giyokoa segera bersiul nyaring, memerintahkan Raja Wali Putih itu agar menghentikan penyerangannya. Dan burung Raja Wali Putih itu, walaupun tidak mengerti mengapa majikannya perintahkan dia untuk tidak menyerang biruang itu lebih jauh, namun dia mematuhi perintah tersebut, maka dia telah terbang turun dan hingga agak jauh dari Swatocu. Hanya saja sinar matu burung itu memperlihatkan bahwa dia membenci Swatocu dan seperti bersiap siaga buat menyerang Swatocu, yang waktu itu masih mencekal tangan Giyokoa. Rupanya, tadi Swatocu telah menghantam dengan pukulan inti esnya, sehingga membuat burung Raja Wali itu selain menderita kesakitan, juga dia merasakan sayapnya seperti kaku dingin. Hal itulah yang membuat Giyokoa terpaksa melompat turun buat menempur Swatocu. Siapa tahu, hanya beberapa jurus saja Giyokoa telah dapat dirubuhkan oleh Swatocu, telah ditawannya. Dengan demikian memperlihatkan bahwa kepandaian orang tua aneh itu memang sangat lihai dan tangguh sekali. Dikala itu Kotai yang telah dilempar-lempar oleh biruang salju tersebut, telah merasa cukup, dia berkata, Pek, Jie, turunkan aku. Biruang putih itu rupanya masih juga belum puas. Dia memang menurunkan Kotai, tetapi segera juga dia menciumi dan mencilati sekujur tubuh Kotai. Tampaknya dia sangat rindu sekali pada pemuda ini, dan dia telah melampiaskan rasa rindunya itu, telah bertemu dengan pemuda ini. Kotai menepuk-nepuk punggung biruang salju itu, yang tidak lain memang biruang salju peliharaan Swatocu, di mana dia kemudian cepat-cepat menghampiri Swatocu, dan telah menekuk kedua kakinya. Dia berlutut di hadapan Swatocu, sambil memanggilnya suhu dan menganggukan kepalanya tiga kali, sebagai penghormatan seorang murid kepada gurunya. Swatocu tersenyum, walaupun pada mukanya masih terlihat dia merasa heran karena tidak menyangka Kotai bisa berada di tempat itu. Karenanya, dia telah bertanya dengan suara yang perlahan masih mengandung keheranan. Mengapa engkau di sini, IJ? Altyazı M.K.